Intro Intro Hi Pansweaers! Saat ini saya tengah berada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam kegiatan pensasi, pameran inovasi, dan teknologi vokasi 2023. Berbagai karya akan dipamerkan selama dua hari ke depan, mulai selasa 28 November hingga Rabu 29 November 2023. Tak hanya itu, terdapat workshop dan sharing session yang dibuka secara umum. Penasaran bagaimana keseruannya? Berikut kami sajikan liputan selengkapnya. Acara Tahunan sebagai bentuk edukasi, mengenalkan teknologi untuk lebih dekat dengan masyarakat, PENS turut andil menjadi bagian dalam proses akselerasi, inovasi, dan kemajuan pendidikan Indonesia melalui pensasi 2023. Berbagai industri dan juga SMA-SMK berkolaborasi, menghasilkan sejumlah 120 buah pameran dengan berbagai karya, mulai dari penelitian lokal, crowdfunding, penelitian matching fund, project-based learning, hingga penampingan SMA-SMK pusat unggulan yang dihadirkan untuk mewujudkan pendidikan vokasi menguatkan Indonesia. Kita punya hasil karya-karya yang luar biasa istimewa, luar biasa inovatif, dan selama ini itu tersimpan. Hanya mereka saja yang melakukan yang tahu, tanpa adanya ekspos, untuk bisa menunjukkan hasil karya kami. Karena itu pensasi ini kemudian kami buat untuk sebagai media, mereka berkomunikasi kepada masyarakat, kepada dunia industri, dunia kerja, dunia usaha, untuk bisa melihat langsung. Dan juga menunjukkan kapabilitas dari mahasiswa, dosen, bahwa mereka sudah melakukan banyak hal. Untuk memaksimalkan pendekatan teknologi kepada masyarakat, workshop dan setting session dengan motivator-motivator di bidang teknik informatika menjadi salah satu rangkaian acara untuk mengajak masyarakat menjadi bagian dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Kegiatan ini turut hadirkan beberapa unsur pemerintahan, guna menilai seberapa jauh inovasi yang dikembangkan memberikan manfaat dan nilai positif bagi masyarakat, serta menjalin link and match dengan industri sebagai akselerator inovasi. Dalam kesempatan ini, Agile Project Based Learning yang berkolaborasi dengan SimHive Group menampilkan hasil karya mahasiswa program studi teknik informatika yang menghasilkan tujuh aplikasi siap peluncur untuk masyarakat. Pada ATFest kali ini, pembelajaran berbasis produk menggunakan metode Agile dipresentasikan oleh Umi Saada Eskom Emkom dan Desi Intan Permatasari Eskom Emkom. Selain itu, terdapat turnamen edukatif Agile Esport yang menjadi puncak keseruan ATFest 2023. Untuk first impression, apalagi yang pertama datang itu kayak gedungnya bagus banget dan waktu tadi ngunjungin pameran-pameran itu juga saya dapet insight yang banyak banget dan saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa PENS ini punya potensial yang roll biasa karena program yang diajukan ketika pameran itu benar-benar bagus banget gitu ya. Kayak misalnya nih tadi ada mood checking, terus habis itu ada nutrisi dari makanan tersebut berapa, habis itu dari science data ada pengelolaan stunting dan lain-lain. Itu benar-benar insightful banget. Turut menarik antusias para pengunjung, pameran karya inovasi dalam market test kendaraan listrik dapat dicoba secara langsung. Kendaraan ramah lingkungan yang menjadi unggulan PENS ini diantaranya Electric ATV, Electric Sport Tour Motorcycle, EPIS Mobil Ijo atau Emojo, EPIS Electric Vehicle Prototype Concept atau LViro 1.1 dan masih banyak lagi. Melalui pameran inovasi dan teknologi vokasi ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan dosen untuk dapat mengidentifikasi dalam kurikulum, pembelajaran, laboratorium, research group, dan research center untuk berkarya bersama memberikan inovasi unggulan sebagai solusi bagi masyarakat. Hasna Aulia dan Alinur Rahman melaporkan untuk PENS TV. Terima kasih sudah menonton!